Oke bunda, gimana? Sudah siap kan untuk menjalani proses persalinan nanti? Iya, ini kan sudah sering mules-mules juga kan? Iya, kalau sudah sering mules-mules itu dikatakannya sudah terjadi kontraksi palsu. Oh iya, pertanyaan bagus sekali. Berapa lama kontraksi palsu ini akan berlangsung? Iya, karena biasanya ibu itu paling nggak sabar menunggu kontraksi palsunya jadi kontraksi asli. Karena setiap kali periksa pasti kalau ditanya itu keluhannya masih kontraksi palsu, masih sering mules-mules. Besok lagi periksa lagi, kontrol lagi, masih aja kontraksi palsu. Sebenarnya kapan sih ini kontraksi palsunya akan berakhir dan jadi kontraksi asli berapa lama? Nah, jadi kalau untuk kontraksi palsu persalinan itu sebenarnya di setiap masing-masing ibu hamil itu prosesnya lamanya itu beda-beda. Kalau ibu hamilnya itu sering melakukan aktivitas, sering mobilisasi, sering melakukan gerakan-gerakan, aktivitas rumah tangga, kemudian gerakan-gerakan senam hamil, yoga hamil. Intinya kalau ibu hamilnya semakin sering bergerak, itu kontraksi palsu pasti akan berlangsung lebih singkat. Nah, dibanding yang ibunya itu tidak pernah melakukan gerakan apalagi senam. Kalau ibu hamilnya itu marger, tidak mau bergerak selama hamil, itu pasti kontraksi palsu ini akan berlangsung lama. Nah, supaya kontraksi palsu ini bisa berlangsung cepat, selain ibu hamilnya itu melakukan aktivitas, sering melakukan gerakan, senam, juga harus rutin yang melakukan induksi alami dengan HB bareng suami. Tapi diingat, induksi alami ini hanya boleh dilakukan jika usia kehamilannya sudah matang di usia 37 minggu ke atas. Minimal banget di usia 36 minggu ke atas. Jadi, buat bunda yang nanti kalau sudah terjadi kontraksi palsu persalinan ini, kan selama ini sudah merasakan kontraksi palsu persalinan. Supaya nanti kontraksi ini bisa berlangsung secara singkat, bunda harus rajin untuk melakukan gerakan-gerakan. Harus selalu beraktivitas, senam, dan juga rutin melakukan HB. Karena mengingat ini usia kehamilannya juga sudah di usia 37 minggu. Sebentar lagi, mudah-mudahan kontraksi palsu bunda ini akan berlangsung enggak lama. Karena untuk anak pertama itu sebenarnya beda dengan anak kedua. Ini kan bunda anak pertama, jadi memang biasanya kontraksi palsu ini akan berlangsung lebih lama. Tapi enggak apa-apa bunda, selama detak jantungnya semuanya bagus, hasil USG bagus, hasil laboratorio bagus, enggak apa-apa, nikmati saja. Yang namanya kontraksi itu adalah gelombang cinta yang dikirim atau dirasakan ibunya dari dedeknya. Jadi gelombang cinta ini harus selalu dinikmati dengan penuh rasa cinta. Karena gelombang cinta ini adalah tanda kalau sebentar lagi dedek bayinya akan segera lahir. Tinggal nunggu sampai benar-benar kontraksi palsu ini jadi kontraksi asli. Sudah tahu kan bedanya kontraksi palsu dan asli? Iya sudah tahu enggak apa-apa, jadi harus semangat lagi. Mudah-mudahan sebentar lagi kontraksi palsu ini jadi kontraksi asli. Yang penting selalu semangat gerak, selalu berdoa dan yakin. Nanti pasti yang diucapkan dan yang kita fikirkan, kita doakan itu akan segera terjadi. Dia ajak, ngomong terus aja dedeknya ya. Dia nanti kamu lahirnya di waktu yang tepat ya, dan kamu lahir dengan proses yang lancar, yang nyaman, yang minim trauma. Nanti adeknya di dalam perut itu akan selalu mendengarkan kata-kata dari ibunya, dari orang tuanya. Ya bunda ya, jadi berapa lamanya itu tergantung aktivitas bunda sendiri sama induksi alami yang bunda lakukan. Iya enggak apa-apa, sudah jelas ya. Nanti kalau ada yang enggak jelas boleh ditanyakan lewat WA saya ya. Baik bunda, iya terima kasih.